Pedang penakluk iblis jilid 14. Bagaikan anjing dipukul bohuang gempo pergi. Temucin menepuk tangan 3 kali. Pelayan-pelayan wanita datang dan pemimpin muda yang keras hati dan berdisiplin ini memberi perintah, bawa nona ini ke dalam kamar tamu, rawat baik-baik dan setelah sadar, katakan bahwa dia tidak perlu takut. Aku akan bicara dengan dia sendiri kalau dia sudah sadar, setelah berkata demikian pemimpin besar ini lalu kembali ke kamarnya dengan uring-uringan. Ia tidak mengira bahwa di dalam minuman yang disuguhkan oleh Kong Ji kepada William tadi diberi obat membuat mabok, dan tidak menyangka bahwa Kong Ji telah menjalankan siasat yang demikian busuknya, terutama sekali ia marah karena panglimanya yang paling disayang telah kena dibujuk oleh pemuda Siliok itu. Untuk menjalankan perbuatan serendah itu. Sementara itu, Liu Kong Ji berlari-lari meninggalkan telah gagah Sunor. Bulan bercahaya terang sehingga ia dapat melakukan perjalanan dengan senang. Akan tetapi, karena ia masih asing dengan daerah ini, ia tidak tahu mana yang terdekat, dan hanya mengikuti jalan yang dahulu ia lalui bersama William. Hatinya girang sekali. Tidak saja ia mendapatkan nalume inona manis bangsa Naiman itu, akam tetapi ia juga mendapatkan pak keksin kiam dan golok mustika dari bawang gempo. Pula telah terbebas dan William, gadis yang telah menolak cinta kasihnya, berarti musuhnya dan harus dilenyapkan. Ia tersenyum girang kalau mengingat akan nasib Julian, terjatuh ke dalam tangan seorang Mongol yang kasar dan buruk rupa. Hem, kau menolakku dan sekarang mendapatkan orang Mongol itu, ha, 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 ia ketawa seorang diri sehingga nalume yang berada dalam pondongannya menjadi terheran-heran. Tiba-tiba pemuda itu menghentikan larinya ia mendengar suara kaki kuda yang banyak sekali. Ketika ia memperhatikannya, derap kaki kuda itu datang dari belakang, kanan-kiri dan dari depan. Agaknya ia telah terkurung oleh barisan kuda yang banyak sekali jumlahnya. Memang betul demikian, bawang gempo yang telah mendapat perintah, dengan hati mengkal terhadap kongji telah mengerahkan seribu orang pasukan berkuda untuk menyusul kongji, bahkan dengan jalan mengambil jalan terdekat, dapat mengurung pemuda yang lari itu. Waktu itu telah menjelang fajar. Keadaan masih remang-remang dan suram. Cahaya matahari tipis berlawanan dengan cahaya bulan yang sudah lemah, nampak udara keabu-abuan menimbulkan bayang-bayang yang menyeramkan. Di dalam kesuraman ini, kongji melihat banyak sekali penunggang kuda muncul dari mana-mana. Lio kongji manusia curang, kau sudah terkurung dan nyawamu berada di tangan kami. Kembalikan nalumei dan pedang pusaka. Golok mustikaku boleh kau bawa ke neraka. Ha, ha, ha itulah suara bohuang gempo, yang kasar dan besar, yang bergema sekitar tempat itu amat menyeramkan. Mendengar kata-kata ini, kongji maklum bahwa ia telah terjebak, bahwa telah tertipu oleh orang-orang Mongol. Ia cepat membebaskan nalumei dan menurunkan gadis itu. Kalau ingin selamat, bantu menghadapi mereka. Boleh kau pilih, bersuamikan aku atau orang kasar itu kata kongji sambil mencabut golok dan pedang. Akan tetapi, golok itu amat ringan sehingga ia terheran sekali. Ketika melihat lebih nyata, ia terkejut dan marah. Golok ini sama sekali bukan golok mustika yang dipakai bohuang gempo, Melainkan golok palsu yang hanya gagangnya sama dengan golok panglima itu. Ia cepat menyerahkan golok itu kepada nalumei. Biarpun golok palsu, lumayan untuk menjaga diri. Bersiaplah. Nalumei mengangguk ia memang sakit hati sekali kepada suku bangsa Mongol yang telah membunuh ayahnya dan mengalahkan bangsanya. Bagaimana ia sudi diambil istri oleh seorang kasar seperti bohuang gempo? Lebih baik ikut dengan pemudahan yang gagah perkasa ini. Bohuang gempo ternyata kase ekor ular busuk yang harus mampus. Biarpun kau dan orang-orangmu sudah mengurungku, kau dapat berbuat apakah baru saja ia bicara demikian, cepat seperti kilat kongji melompat dan ia telah berada di depan kuda bohuang gempo. Setelah pedangnya berkelebat, putuslah sepasang kaki depan kuda itu dan terpaksa bohuang gempo melompat. Ia dan kudanya sambil mengayun senjata rahasia berupa pisau-pisau terbang, sebanyak tiga buah. Namun dengan mudah kongji membabat putus pisau-pisau itu dengan pedangnya. Bohuang gempo sudah siap dan sambil memberi aba-aba kepada anak buahnya ia menyerbu dengan goloknya. Bunuh anjin ini dan tawan putri nalumai, jangan lukai calon istriku itu, perintahnya dengan suara garang. Terjadilah pertempuran yang hebat sekali. Kongji menggerakan pedangnya dan baru sekarang bohuang gempo melihat kelihayan pemuda ini. Baru beberapa gebrakan saja lima orang anak buahnya menjerit dan roboh mandi darah. Ia marah sekali dan sambil memberi dorongan semangat kepada anak buahnya untuk mengkroyok, ia mengobat abit golok pusakanya dengan tenaga sekuatnya. Kongji merasa kewalahan juga. Biarpun pedangnya banyak merobohkan lawan, akan tetapi jumlah lawan terlampau banyak dan mereka ini nekat tidak takut mati, sedangkan mereka rata-rata juga orang-orang yang banyak pengalaman dalam pertempuran. Apalagi bohuang gempo bukannya lawan yang boleh dipandang rendah. Kalau begini terus, belum merobohkan seratus orang tenagaku sudah habis, keluhnya. Kemudian ia mengambil keputusan untuk merobohkan bohuang gempo lebih dulu. Segera ia mendesak dan pedangnya bagaikan bintang melayang meluncur mengarah dada bohuang gempo. Panglima ini cepat menangkis, akan tetapi. Pangkisannya ini gagal karena goloknya tersampok ke samping. Baiknya pada saat berbahaya itu, seorang anak buahnya dengan nekat menubruk Kongji sehingga terpaksa Kongji mengubah gerakan pedangnya, tidak dapat membunuh bohuang gempo sebaliknya membabat penyerang ini yang segera roboh dengan tubuh menjadi dua potong. Demi klamlah, setiap kali ia hampir berhasil membunuh bohuang gempo, selalu dihalangi oleh seorang pengeroyok. Diam-diam Kongji merasa mendongkol dan juga kagum akan kesetiaan orang-orang Mongol ini terhadap pemimpin mereka. Keadaannya seperti seekor harimau dikeroyok banyak tikus. Roboh seorang maju dua orang, roboh dua orang maju lima orang sehingga ia menjadi sibuk juga. Tiba-tiba ia mendengar Nalumei menjerit. Ketika ia melirik, ternyata bahu gadis itu telah kena ditangkap. Lepaskan dia Kongji marah, sekali melompat ia telah berada dekat Nalumei. Pedangnya bergerak dan robohlah empat orang yang tadi menangkap Nalumei. Dari belakang orang-orang mengejarnya. Kongji merendahkan diri, menyarungkan pedang dan kedua tangannya memukul bertubi-tubi ke depan. Bukan main hebatnya akibat dari pukulan Tinsan Kang. Bagaikan daun kering tertiup badai belasan orang prajurit Mongol roboh tak berfernyawa lagi dari telinga mereka mengalir darah. Kongji memukul terus dan untuk sesaat orang-orang Mongol itu menjadi gentar. Mereka menganggap bahwa ini adalah ilmu seluman. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Kongji ia menyambar tubuh Nalumei, melompat ke atas kuda yang telah kehilangan penunggangnya, lalu membalapkan kuda itu. Dari belakang orang-orang Mongol mengejarnya sambil berteriak-teriak. Ratusan batang anak panah menghujani Kongji. Anak muda ini dengan mudah dapat mengibas runtuh semua anak panah, akan tetapi kudanya tak dapat mengelak dan tak lama kemudian kudanya roboh bimasa dengan tubuh belakang penuh anak panah yang menancap dalam-dalam. Keparat. Ku basni kalian bentak Kongji marah. Nalumei kau bersembunyilah di belakang batu karang itu. Diam-diam kau robohkan seorang musuh dan pakailah pakaiannya lalu siapkan dua ekor kuda untuk kita, kata Kongji bersiasat. Nalumei mengangguk. Ia amat kagum kepada pemuda ini yang ternyata luar biasa gagahnya. Juga sekarang ia melihat bahwa pemuda ini benar-benar tampan dan gagah, maka hatinya jatuh ia mengambil keputusan untuk ikut dengan pemuda ini dan kelak akan dapat membalas dendam kepada orang-orang Mongol atas kematian ayahnya. Dengan bantuan pemuda ini, ia berbesar hati. Cepat Nalumei menyelinap dan menyembunyikan diri di belakang batu karang yang besar. Mereka telah tiba di daerah yang kering, akan tetapi masih ada pohon-pohon sedikit dan batu-batu karang menonjol tinggi. Para pengejar sudah datang dekat Kongji memapaki mereka dan dengan pedang di tangan kanan ia siap sedia. Para pengejarnya itu, juga Bawu Gempo menahan kuda mereka. Betapapun juga, kegagahan pemuda ini mengecilkan hati mereka. Lio Kongji, kalau kau menyerahkan Nalumei baik-baik kami akan kembali dan kau boleh melanjutkan perjalananmu, kata Bawu Wang Gempo ia merasa gentar terhadap Kongji dan hendak mempergunakan kera damai. Kongji tersenyum. F3 Wang Gempo, tak kusangka kau ternyata seorang yang rendah budi. Bukankah aku sudah meninggalkan sumoiku dalam keadaan tidak berdaya? Bukankah kita sudah berjanji untuk saling bertukar antara sumoiku dan Nalumei? Kau ternyata tidak saja memalsu golok, bahkan sekarang kau mengejar dan hendak merampas Nalumei dan membunuhku. Anjing dan ular kiranya tidak sejahat engkau enak saja kau bicara. Memang golokku ada dua, mengapa kau tidak melihat baik-baik di waktu kau menerimanya itu tandanya kau goblok. Tentang sumoimu itu, siapa yang sudi? Kau boleh mengambilnya kembali asal kau memberikan Nalumei calon istriku itu kepadaku. Kongji memperlihatkan wajah berseri. Bo Wang Gempo kebetulan sekali, aku memang baru saja merasa menyesal telah meninggalkan sumoimu. Kalau kau benar-benar hendak menukarnya kembali, boleh kau membawa Nalumei-Nalumei yang bersembunyi di balik batu karang, terkejut sekali dan mukanya menjadi pucat, ia tidak tahu akan siasat yang dijalankan oleh Kongji dan ia memang belum mengenal kelihatan siasat Kongji. Bo Wang Gempo tertawa mengejek. Orang Siliok, siapa tidak tahu bahwa kau mempunyai tipu muslihat dan akal busuk? Siapa bisa percaya kepadamu kalau kau tidak percaya boleh kau menyuruh seorang anak buahmu mengambil Nalumei? Boleh naikkan dia di atas kuda untuk kau bawa pulang, siapa yang akan menipumu mendengar ini? Bo Wang Gempo menyuruh seorang anak buahnya membawa kuda menghampiri Kongji. Itu, dia di balik batu karang, kata Kongji, ambil saja dia. Orang berkuda itu membalapkan kudanya sampai di belakang batu karang itu, akan tetapi tiba-tiba ia menjerit dan dadanya ditembusi oleh hujung golok di tangan Nalumei. Bo Wang Gempo terkejut sekali, akan tetapi kejadian ini membuat ia kurang waspada sehingga ia tidak melihat bahwa Kongji sudah mendekatinya. Sebelum ia tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba pundaknya sudah dicengkeram oleh Kongji yang melakukan ini sambil melompat sejauh lima tombak lebih. Benar-benar hebat pemuda ini karena dari jatak lima tombak lebih ia dapat menangkap lawannya tanpa diketahui lebih dulu oleh orang begitu banyak. Bo Wang Gempo hendak melawan, akan tetapi sudah kehilangan tenaga, karena jalan darahnya sudah ditekan oleh Kongji yang duduk di atas kudanya. Sambil mengempit tubuh Bo Wang Gempo, Kongji membalikan kudanya menghadapi orang-orang Mongol yang tercengang melihat kejadian itu. Kalau kalian bergerak, pemimpinmu ini akan kupatahkan barang lehernya ia mengancam. Biarkan aku dan Nalu Meit pergi, kalau kalian tidak mengganggu, aku akan melepaskan Bo Wang Gempo dalam keadaan hidup, siapa bisa tanggung kalau kau tidak akan menipu kami teriak seorang pembantu Bo Wang Gempo. Bagaimana kalau kau pergi dan kemudian tetap memhunuh komandan kami? Lekas lepaskan dia kalau tidak, kami akan menghujani anak panah dan akan menyerangmu mati-matian. Biarpun sampai di neraka, sebelum habis pasukan kami, kami akan mengejarmu Kongji maklum bahwa ancaman ini bukan ancaman kosong, Maka ia cepat mengatur siasat, aku tidak menipu kalian. Kalau tidak percaya, biarlah barisan anak panah kalian mengikuti kami dengan jalan kaki. Begitu kami membalikan kuda, kalian boleh menghujani anak panah, apa salahnya? Nah, kalau sudah limali dan sini, aku akan melepaskan Bo Wang Gempo dan kami akan melarikan kuda. Dengan demikian menjadi adil bukan? Kalian tidak dapat mengejar kami karena tidak berkuda, sedangkan kami tidak dapat menipu karena kalau aku membunuh komandanmu, Barisan anak panah itu dapat menghujani kami dengan anak panah. Para pembantu Bo Wang Gempo mengadakan perundingan, akhirnya setuju. Bagi mereka, nyawa Bo Wang Gempo lebih berharga daripada nalumei. 120 orang ahli panah lalu turun dari kuda dan berbaris, siap mengantar Kongji. Pemuda ini tertawa sambil mengempit tubuh Bo Wang Gempo yang tak berdaya itu, Ia berseru, nalumei, keluarlah dan situ, dan melanjutkan perjalanan nalumei girang sekali karena tadi ia mendengar semua dan tahu bahwa semua kata-kata pemuda itu Hanyalah siasat belaka untuk menipu musuh ia menjadi semakin girang dan munculah dari balik batu karang itu seorang pemuda yang ganteng menunggang kuda dengan gagah. Dia inilah nalumei yang sudah merobohkan penunggang kuda yang hendak menjemputnya tadi dan memakai pakaian luarnya. Semua orang Mongol tercengang, akan tetapi nalumei berkata sambil tersenyum manis. Bagus sekali, orangmu tadi kurang ajar dan hendak mengganggu ku, terpaksa aku membunuhnya dan mengambil kuda dan pakaiannya, amat perlu bagi perjalananku. Biarpun mendongkol, orang-orang Mongol itu tidak berdaya. Keselamatan Bo Wang Gempo jauh lebih penting daripada urusan kematian seorang anak buah biasa. Kongji dan nalumei lalu menjalankan kuda perlahan untuk memberi kesempatan kepada 120 orang atil tepanah itu mengikuti mereka sambil berjalan kaki. Nalumei, kau manis sekali dalam pakaian itu, kata Kongji perlahan sambil memandang nalumei yang menjalankan kudanya di sebelahnya. Nalumei tercengang, akan tetapi ia girang sekali. Luar biasa pemuda ini, dalam keadaan seperti itu, terancam oleh 120 orang ahli panah di belakang, masih sempat bercumbu. Dan kau gagah perkasa sekali. Tai Hiap, balasnya lirih dengan kerling mata penuh hati. Kongji girang. Nona ini benar-benar jauh bedanya dengan Hui Elian, dan melakukan pejalanan bersama dia tentu akan amat menyenangkan. Setelah jarak limali dilewati, Kongji menghentikan kudanya dan memutar binatang tunggangannya itu, menghadapi 120 orang yang mengikutinya. Aku akan melepaskan Bohuang Gempo di sini seperti yang telah kita janjikan. Harap saja kalian dapat dipercaya, katanya. Janji orang-orang Mongol takkan dilanggarnya, jawab seorang di antara para ahli panah itu. Kongji menoleh kepada Nolumai, kekasihku, kau pergilah dulu, nanti ku susun engkau. Dengan seorang diri, lebih mudah bagiku untuk menyelamatkan diri, kalau-kalau mereka nanti menyerang. Nolumai tidak ragu-ragu untuk mentaati perintah ini karena tadi ia sudah menyaksikan betapa lihainya Kongji. Sambil tersenyum manis, gadis suku bangsa Naiman yang kini sudah menyamar dalam pakaian pria ini lalu mengangguk dan membalapkan kudanya, lari ke depan. Nah, sekarang kalian boleh menerima kembali Bohuang Gempo. Lihat, dia tidak aku apa-apakan dan masih sehat, kata Kongji setelah melihat Nolumai berada di tempat taman, takkan. Tercapai oleh anak panah yang dilepaskan dari tempat itu. Ia menurunkan Bohuang Gempo dari atas kuda, dan Panglima Mongol itu karena didorong lalu terhuyung ke depan dan terus berjalan dengan langkah cepat ke arah kawan-kawannya. Melihat betapa Panglima mereka benar-benar dilepas dan dapat berjalan serta keadaannya memang tidak terluka para ahli panah itu tidak mengganggu ketika sambil tertawa Kongji membalapkan kuda menyusul Nolumai. Gadis itu telah menanti di tempat jauh. Melihat kedatangan Kongji, ia girang sekali dan menyambut dengan senyum mains. Hatinya girang bahwa pemuda ini tidak menemui halangan sesuatu. Nolumai, hayo kita balapkan kuda jangan sampai tersusul oleh mereka, kata Kongji dengan wajah berseri. Mereka tentu akan mencak-mencak dan pasti akan berusaha mengejar kita, Nolumai menyabat kudanya dan kedua orang muda ini lalu mengaburkan kuda sehingga debu mengepul di belakang kedua binatang itu. Apa sih yang kau lakukan terhadap Bohuang Gempo? Tanya Nolumai. Gadis ini adalah seorang gadis yang terlahir di tengah-tengah suku bangsa menunggang kuda, maka dia sendiri sudah semenjak kecil dapat menunggang kuda, kini menjadi seorang penunggang kuda yang amat pandai. Oleh karena itu, biarpun berada di atas punggung seekor kuda yang membalap, dia masih enak saja dan masih sempat bercakap-cakap. Kongji tersenyum. Tidak apa hanya aku memutuskan urat syaraf kepalanya sehingga babi kunir san itu takkan dapat mengingat dengan baik lagi. Nolumai diam-diam merasa ngeriakan tetapi ia juga girang sekali. Sekalian orang Mongol yang membantu temu jin berarti musuh besarnya, maka kematian atau terlukanya seorang seperti Bohuang Gempo merupakan pembalasan dendam baginya. Ku harap saja lain kali kau dapat melakukan hal seperti itu terhadap temu jin dan lain-lain manusia Mongol yang telah membasmi suku bangsaku, tau hiap, akan tetapi Kongji hanya tersenyum dan demikianlah, sepasang orang muda melakukan perantauan mereka, dan halumai tidak sadar bahwa diam-diam ia telah menyerahkan diri kepada seorang muda yang berata aneh, kejam, dan licin sekali. Memang betul apa yang diucapkan oleh Kongji kepada Nolumai itu. Dengan kera diam-diam ia telah menepuk ubun-ubun kepala Bohuang Gempo dan dengan ilmu pukulan keji yang ia pelajari dari si Tiantok Ong, ia telah merusak urat syaraf di kepala Panglima Mongol itu sehingga, Seperti halnya pemuda mahoat tempoh hari, Panglima ini pun menjadi lupa ingatan dan seperti orang gila. Kawan-kawannya yang tadinya girang menyambutnya, setelah Bohuang Gempo datang dekat, menjadi terheran-heran melihat Panglima itu memandang kepada mereka seperti orang mimpi. Ketika ditanya dan ditegur, Panglima Mongol ini hanya tersenyum menyeringai dan akhirnya tahulah mereka bahwa Panglima ini telah berubah ingatannya. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa ini adalah perbuatan Kongji, dalam kebingungan, mereka segera membawa Bohuang Gempo kepada Temu Chin. Ketika itu, Temu Chin sedang bercakap-cakap dengan Hui Lian. Gadis ini telah mendengar semua penuturan Temu Chin tentang kekejaan dan pengkhianatan Kongji, tak dapat menahan air matanya. Ia merasa amat kecewa kepada diri sendiri yang salah tafsir akan Kongji, merasa penasaran mengapa ayahnya dapat mengambil murid sejahat itu, merasa sakit hati dan marah sekali kepada Suhengnya. Juga ia ngeri memikirkan betapa ia pernah mengajar Pak Kek Chin Chiang kepada Kongji dan ia maklum bahwa pemuda itu merupakan seorang manusia iblis yang amat liai, apalagi setelah pedang Pak Kek Chin Kiam di bawahnya. Di samping ini, Hui Lian merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Temu Chin. Kalau tidak karena sifat yang gagah dan adil dari pemimpin besar ini entah bagaimana jadinya dengan nasibnya. Aku akan mencarinya. Aku akan membunuhnya hanya inilah kata-kata yang keluar dan mulut Hui Lian. Sabar liap. Aku pun sudah mengutus Bo Wang Gempo dan seribu orang pasukan panah untuk menghadang dan membunuhnya, sekalian merampas kembali nalumei dan pedang pusak kamu. Kau baik sekali, Tai Jin. Kalau tidak kau yang menolongku, sudahlah. Antara orang sendiri mengapa banyak sungkan? Aku selalu mengharmati orang-orang gagah dan membenci orang yang jahat dan curang. Apalagi aku ingat bahwa nama ayahmu sudah menjulang tinggi di dunia Kang Ou, bagaimana aku dapat membiarkan kau mengalami celaka? Biarpun aku tidak minta balas jasa kepada siapapun juga, namun aku kelak masih banyak mengharapkan bantuan-bantuan dari orang-orang gagah seperti kau, ayahmu dan yang lain-lain, jawab Temu Chin yang pada hakikatnya amat cerdik itu. Kecerdikan dan kegagahan serta pengaruhnya yang amat besar inilah yang kelak dapat menghasilkan perjuangan dan cita-citanya sehingga ia mencapai kedudukan tertinggi menjadi raja besar yang terkenal dengan nama jengiskan. Tengah mereka bercakap-cakap datanglah rombongan ahli panah yang tadinya mengikuti Kong Ji bersama ratusan para jurid sisa dari seribu orang yang tadinya dipimpin oleh Bo Wang Gempo. Pasukan yang lain menanti di luar, yang masuk adalah pemimpin barisan berpanah sebanyak tiga orang yang menggandeng Bo Wang Gempo di tengah-tengah. Dilihat dari jauh, seakan-akan tiga orang ini mengawal seorang tangkapan yang keadaannya menyedihkan kali. Temu Chin mengerutkan kening dan berkata perlahan kepada Huy Lian. Ah, agaknya Su Heng Mu telah dapat menggagalkan pengejaran Bo Wang Gempo, tiga orang itu menghadap Temu Chin, memberi hormat secara militer, kemudian menuturkan semua pengalaman mereka. Menjelaskan betapa dengan amat serdik dan licinnya, Kong Ji yang dikejar-kejar itu telah berhasil menawan Bo Wang Gempo sehingga terpaksa mereka melepaskan pemuda itu asal Bo Wang Gempo tidak dibunuh. Akan tetapi sungguh aneh, Kong muda yang mulia, memang Panglima Bo Wang Gempo telah dilepas dan tidak terluka sama sekali, akan tetapi aneh. Paduka dapat melihatnya sendiri, keadaannya tidak sewajarnya, agaknya seperti berubah ingatan Temu Chin memandang kepada Panglimanya. Dadanya berdebar menahan kemarahan. Benar-benar merupakan tamparan baginya ia tentu akan dicertawai orang sedunia kalau mereka mendengar betapa seorang Panglimanya dengan pasukan seribu orang jumlahnya, telah gagal untuk mengejar dan menangkap seorang buronan. Bo Wang Gempo L. Hayo jelasnya semua ini bentaknya marah. Akan tetapi Panglima Mongol yang tegap pendek dan berkumis kecil panjang itu hanya menyeringai, mulutnya berkemak kemik dan yang terdengar hanya kata-kata mengacau tidak karuhan. Ah, Kongji benar-benar manusia iblis tiba-tiba Huilian mengebrak meja. Tak perlu diperiksa orang ini telah kehilangan ingatannya. Dulu dalam perjalanan, dia membuat seorang pemuda sima seperti ini, yakni ditotok putus urat-urat syaraf di kepalanya Temu Chin minta penjelasan. Setelah mendengar penuturan Huilian, tiba-tiba ia melompat berdiri, mencabut gelok dan sekali tabas saja putuslah leher Bo Wang Gempo. Huilian terkejut sekali dan gadis ini menegur. Apakah artinya ini? Mengapa orang yang harus dikasihani ini dibunuh? Ini keterlaluan sekali Temu Chin menyarungkan goloknya wajahnya nampak gelap dan berduka. Kemudian ia memandang kepada Huilian sambil tersenyum pahit. Golih Yap, kalaukah seorang tamu yang pernah diperlakukan secara curang dan jahat oleh Bo Wang Gempo dapat menaruh hati kasihan kepadanya bagaimana aku tidak? Bo Wang Gempo adalah seorang kepercayaanku yang selalu taat dan setia, aku kasihan dan sayang kepadanya, kata Temu Chin kepada Huilian yang terheran-heran dan tidak senang melihat pemimpin orang Mongol ini membunuh Bo Wang Gempo. Kalau kasihan, mengapa Tai Chin bahkan membunuhnya adakah jalan yang lebih baik untuk membebaskannya dari penderitaan daripada membunuhnya? Kalau ia dibiarkan hidup, ia akan menjadi seorang gila yang tidak ada gunanya. Bagi seorang gagah, lebih baik mati daripada hidup tak berguna, bahkan hanya akan mendatangkan malu belaka, kata Temu Chin dan wajah pemimpin besar ini nampak muram. Akhirnya Huilian terpaksa mengakui dalam hati bahwa perbuatan Temu Chin terhadap diri Bo Wang Gempo tadi memang tepat. Dan bertambahlah kebenciannya terhadap Liu Kongji, pemuda berwata iblis itu. Aku akan mencari keparat itu, Tai Chin, dan percayalah bahwa dengan bantuan ayah bundaku, kelak aku akan dapat menewaskannya, dan dengan demikian sakit hatimu dan sakit hati Bo Wang Gempo akan terbalas. Kau baik sekali, Li Hiap, dan kami merasa beruntung sekali dapat berkenalan denganmu. Sampaikan saja hormatku pada ayahmu pendekar besar yang sudah lama ku junjung tinggi namanya, Huilian bersiap-siap kemudian meninggalkan tempat itu setelah berjanji bahwa kelak ia akan membantu pemimpin ini bersama ayah bundanya dan sahabat-sahabatnya di dunia Kang Ou. Temu Chin memberi seekor kuda yang amat baik berikut bekal makanan, minuman dan emas. Selain ini, ia memerintahkan sepasukan berkuda untuk mengawal Huilian keluar dari daerah kering yang amat sukar itu, untuk mencegah agar gadis ini jangan sampai tersesat dan menderita kesulitan di jalan. Tentu saja Huilian menjadi girang dan merasa berterima kasih sekali, maka berangkatlah rombongan itu mengawal Huilian menuju ke selatan. Debu mengepul tinggi dari bawah kaki rombongan berkuda ini, menutupi cahaya matahari yang masih lemah. Kurang lebih seratus orang pengemis sabuk hitam, yakni anggauta-anggauta penting dari perkumpulan pengemis Hekin Kaepang, berkumpul di luar kota Binambun. Sebagai mana pembaca tentu masih ingat, perkumpulan Hekin Kaepang adalah perkumpulan pengemis yang paling besar dan berpengaruh, dan telah memiliki nama yang terkenal di dunia Kang Ou. Ketua dari Hekin Kaepang adalah Tiang Chun Eng, wanita cantik yang genit, akan tetapi yang pada dasarnya memiliki watak gagah dan baik. Ketua Hekin Kaepang inilah yang telah menolongan Sin Hang dan yang membawanya ke puncak Lu Liang San, menyerahkannya kepada Lu Liang San Lo Jin. Setelah menyerahkan Sin Hang kepada dua orang kakek sakti di Lu Liang San itu, Tiang Chun Eng lalu memindahkan pusat perkumpulannya di Binambun dan semenjak itu ia hidup menyendiri, bahkan setengah bersembunyi. Ia maklum bahwa setelah merampas Sin Hang dari tangan orang-orang Im Yang Bupai, berada dalam keadaan terancam. Kepada para anggota Hekin Kaepang pun berpesan agar menjauhkan diri bentrokan dengan Im Yang Bupai. Telah berpuluh tahun Chun Eng menjadi ketua Hekin Kaepang. Ketua perkumpulan ini dipilih dalam lima tahun sekali dan selalu mereka memilih Chun Eng. Bukan saja karena wanita ini memang memiliki kepandayan tinggi, juga karena selama dipimpin oleh Chun Eng perkumpulan ini dapat berkembang dengan baik dan dalam diri. Chun Eng mereka mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan tegas. Pada hari itu, kembali lima tahun telah lewat dan hari itu mereka berkumpul di Binambun untuk menguasai perkumpulan itu agar dapat menjadi ketua perkumpulan yang besar dan berpengaruh ini. Akan tetapi beberapa orang yang hendak mencari kedudukan ini semua kena dikalahkan oleh Ki Yang Chun Eng yang lihai. Namun sekarang lain lagi. Selama ini, Hekin Kaepang telah maju pesat dan diantara anggotannya telah terdapat baik orang-orang pandai yang dengan sukarlah menggabungkan diri. Maka sekarang banyak sekali calon-calon ketua yang memiliki kepandayan tinggi. Apalagi, telah tersiar desas-desus bahwa ketua Hekin Kaepang, yakni Ki Yang Chun Eng, hendak melepaskan kedudukannya dan memberikan kepada seorang laki-laki gagah perkasa yang menjadi sahabat baiknya. Bahkan ada desas-desus lain yang menggemparkan yakni, bahwa Ki Yang Chun Eng bukan saja hendak menyerahkan kedudukan kepada orang itu, akan tetapi juga hendak menyerahkan jiwaraganya atau jelasnya hendak menikah dengan orang itu. Tentu saja hal INL menggemparkan para anggota Hekin Kaepang. Mereka tahu bahwa ketua mereka itu semenjak dulu tidak mau menikah, biarpun banyak orang-orang muda yang tergila-gila kepada Chun Eng yang cantik jelita dan pandai. Bagaimana sekarang setelah ketua ini usianya sudah tidak muda lagi, biarpun masih cantik, tiba-tiba hendak memilih suaminya. Laki-laki itu bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang pendekar yang ternama, penghuni atau pemilik dari Pulau Kim Keto, Pulau Ayam Emas. Kim Keto adalah sebuah pulau di dekat pantai timur dan orang ini termasuk seorang tuan tanah kaya raya yang memiliki pulau itu. Ia hidup seorang diri di pulau itu, tidak berkeluarga hanya dibantu oleh puluhan orang nelayan dan pekerja. Naman Fa terkenal sebagai seorang gagah yang banyak menolong orang dan kiranya di dunia Kang Ou nama julukan Sian Hutim, kebutan dewa, bukan julukan asing lagi. Nama sebenarnya dari orang gagah ini adalah Yap Kong Ki, usianya sudah 40 tahun lebih, wajahnya terang dan mukanya putih. Rambutnya digelung seperti seorang tosu, gerak-geriknya halus akan tetapi langkahnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli silat pandai. Di dalam perantauannya, Kiang Chun Eng bertemu dengan orang ini dan ternyata olehnya bahwa ilmu silat yang dimiliki oleh Yap Kong Ki jauh lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Akhirnya keduanya saling jatuh hati dan diam-diam mereka merencanakan sebuah rumah tangga berdua. Banyak orang Kang Ou datang di Binambun pada hari itu, ada yang datang untuk memenuhi undangan sebagai saksi, ada pula yang sengaja untuk melihat-lihat keadaan dan kalau kiranya mungkin akan mencalonkan diri menjadi ketua. Tidak sedikit yang datang hendak melihat Kiang Chun Eng, ketua pekumpulan yang cantik itu yang biarpun usianya sudah 40 tahun lebih masih menarik hati banyak pria. Tak lama setelah seratus lebih anggau tahekin kaipang berkumpul, datanglah Kiang Chun Eng bersama Yap Kong Ki. Memang sudah lama Chun Eng selalu bersama Yap Kong Ki, juga seringkali tinggal di atas pulau Kim Keto tidak jauh letaknya dan Binambun Dusun di pantai laut itu. Semua mati memandang dan banyak yang kagum melihat Kiang Chun Eng karena wanita ini masih saja memiliki bentuk tubuh yang langsing dan padat, wajah yang ngeri yang gembira dan senyumnya masih amat manis. Kemudian orang mulai memperhatikan Yap Kong Kim. Harus mereka akui laki-laki ini pun gagah dan cocok berjalan di sebelah Chun Eng. Akan tetapi banyak pula di antara mereka yang merasa iri hati dan cemburu, yakni mereka yang menginginkan kedudukan ketua dan terutama sekali yang suka kepada Chun Eng. Para anggauta Hekin Kaipang menyambut kedatangan Kiang Chun Eng dengan penghormatan dan seruan, hidup Kiang Pang Chu, ketua Kiang, dari Hekin Kaipang Kiang Chun Eng tersenyum, mencabut keluar sebuah tongkat hitam kecil, yakni tongkat pusaka dari Hekin Kaipang mengangkat tongkat itu tinggi di atas kepala sambil berseru, hidup Hekin Kaipang. Kemudian Chun Eng mengambil tempat duduk di atas sebuah bangku yang sudah disediakan di situ. Yap Kong Ki berdiri di belakangnya, memandang kepada para pengemis yang hadir dengan sikap tenang. Kawan-kawanku sekalian, Kiang Chun Eng berkata dengan suara penuh perasaan terharu saat pemilihan ketua baru telah tiba. Akan tetapi sebelum kita mengadakan pemilihan perkenankan saya bicara sedikit. Sudah empat kali pemilihan, selalu aku yang mendapat kehormatan dipilih menjadi ketua. Selama ini kawan-kawan telah membantuku dan perkumpulan kita makin berkembang. Akan tetapi, sekarang tiba saatnya bagiku untuk mengundurkan diri, terdengar suara celaan dan pernyataan kecewa dari sana sini, disusul dengan suara, kami memilih Kiang Pang Chu Chun Eng menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum pahit. Berilah waktu kepadaku untuk beristirahat. Kepandaianku terbatas sekali, dan sekarang keadaannya berbeda dengan dahulu. Di dunia Kang Ou muncul banyak orang jahat yang lihai sekali, maka perkumpulan kita perlu dipimpin oleh orang yang pandai. Aku tidak sanggup lagi dan sekarang aku menyerahkan kepada kawan-kawan yang cakep, curang terdengar teriakan di tengah-tengah kumpulan pengemis, sukar dicari siapa yang bicara itu. Kiang Pang Chu hendak mudur sambil menggasak semua kekayaan Hekin Kai Pang sepasang metu Kiang Chun Eng bersinar marah dan berusaha mencari si pembicara tadi, akan tetapi sia-sia karena suara para pengemis yang simpang silur itu menyembunyikan pembicaraan tadi. Begitu rendahkah orang menganggapku Chun Eng menggerakkan kedua tangan dan tiga kali ia bertepuk tangan, maka datanglah delapan orang anggota Hekin Kai Pang menggotong empat buah peti besar yang ditaruh di tengah-tengah tempat pertemuan itu. Chun Eng menghampiri peti-peti itu dan membukanya satu demi satu. Ternyata bahwa peti itu penuh dengan uang dan barang-barang berharga. Kawan-kawan sekalian, lihatlah baik-baik. Empat peti ini adalah seluruh harta kekayaan perkumpulan yang kita semua kumpulkan. Selama puluhan tahun, aku telah menukar-nukarkan dan meringkaskan menjadi barang-barang berharga untuk keperluan perkumpulan. Bahkan yang seperti di antaranya adalah milik pribadiku, warisan dari orang tuaku. Akan tetapi, kalau aku mengundurkan diri, aku pun akan meninggalkan milikku itu untuk perkumpulan. Nah, siapa berani bilang aku hendak mudur membawa lari harta perkumpulan Chun Eng berdiri tegak menyapu semua orang dengan mati menentang. Keadaan sunyi untuk beberapa lama. Kami memilih Kiyang Pangcu. Kalau Kiyang Pangcu memaksa mengundurkan diri, itu berarti pengkhianatan terhadap partai terdengar suara seorang pengemis. Chun Eng menoleh ke arah suara itu. Tak dapat dianggap pengkhianatan. Aku mundur bukan melarikan diri, melainkan hendak memberikan kepada orang yang lebih cakap. Sebelum aku mundur hari ini aku akan membantu kawan-kawan memilih ketua baru dan percayalah biarpun aku sudah mengundurkan diri, sewaktu-waktu aku siap sedia membela kehormatan Hekin Kai Pang kembali terdengar suara bercampur aduk tidak karuhan. Keadaan sampai lama begitu saja sehingga Chun Eng mengangkat tangan kanan dengan marah. Kawan-kawan, kalian bukan anak kecil yang berpikiran sempit. Baru saja kata-kataku tadi dapat diterima dengan baik dan sekarang aku mengusulkan seorang calon untuk mengganti kedudukanku sebagai ketua baru semua suara terhenti dan keadaan menjadi sunyi. Semua orang ingin sekali mendengar siapa gerangan calon yang dipilih oleh ketua itu. Ada yang menyangka bahwa Chun Eng tentu akan menunjuk Yap Kong Ki yang berdiri seperti patung itu, dan hati para anggau tak berdebar menanti. Ada yang tidak setuju dan ada pula yang setuju, akan tetapi semua metuk ini diarahkan kepada Yap Kong Ki. Akan tetapi, jawaban atau lanjutan kata-kata Chun Eng ternyata jauh berbeda dengan dugaan mereka. Aku mengusulkan supaya Tan Lokai itu gantikan aku menjadi pangcu baru sambil berkata demikian, Chun Eng melompat ke kanan dan menggandeng keluar tangan seorang pengemis tua yang tinggi kurus dan berwajah ramah. Semua orang tertegun, akan tetapi ada sebagian yang setuju. Tan Lokai, pengemis tua si Tan, terkenal sebagai pembantu ketua yang selain tinggi kepandainya, juga amat ramah dan sabar. Akan tetapi karena jarang sekali ia bertempur orang-orang belum menyaksikan sendiri sampai di mana kelihayanya, bahkan ada yang memandang rendah. Tiang Pangcu benar-benar membuat Lokai menjadi malu, kata Tan Lokai sambil membungkut-bungkuk. Akan tetapi lalu berkata dengan nada suara bersungguh-sungguh, Aku yang sudah tua telah dapat mengerti akan semua alasan Tiang Pangcu, maka apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, demi menyelamatkan perkumpulan dari tangan orang jahat, aku bersedia menjadi ketua dan bekerja dengan bantuan para kawan yang setia Tiang Chun Eng kelihatan gembira kali. Bagaimana kawan-kawan? Setujukah kalian terdengar jawaban bersimpang siur di sana-sini? Yang tidak setuju harap angkat tangan. Pengangkatan ketua harus diterima dengan suara bulat seperti biasa kata pula Chun Eng. Tak lama kemudian, kagetlah Chun Eng melihat rombongan di sebelah kiri semua mengangkat tangan, lebih dari 30 orang. Dan yang lebih menggelisahkannya lagi, justru yang mengangkat tangan itu adalah tokoh-tokoh yang belum lama menggabungkan diri ke dalam perkumpulan Hekin Kaipang. Kemudian, dua orang pengemis melompat keluar dan menghadapinya. Yang seorang adalah pengemis tinggi besar yang terkenal dengan sebutan Tia Chiang Eng, pendekar tangan besi, dan bernama Lai So. Dia adalah seorang anggota pimpinan Hekin Kaipang yang sudah tinggi tingkatnya, orangnya tinggi besar bermuka kuning, dan mempunyai watak yang jujur. Sudah lama Lai So pergilah-gilah kepada ketuanya sendiri dan semenjak tadi ia sudah merasa cemburu dan iri hati sekali melihat Nop Kong Ki, maka sekarang ia melompat maju setelah mendapat kesempatan. Aku tidak setuju kalau Piyang Pang Chu mundur. Kalau mundur apa alasannya? Dan pula aku mendengar desas-desus tentang perjodohan. Ini pun harus dijelaskan, orang gagah tidak perlu merahasiakan sesuatu. Ketiga, aku tidak setuju ada orang luar hadir di dalam pertemuan Hekin Kaipang ini, kecuali kalau dia hendak mencoba untuk merebut kedudukan ketua. Setelah berkata demikian, pengemis tinggi besar ini memandang ke arah Yap Kong Ki dengan mati melotot. Mendengar ucapan ini dan melihat sikap Lai So, wajah Chun Eng menjadi merah sekali. Ia maklum akan isi hati orang kasar ini dan tahu bahwa Lai So sudah lama jatuh hati kepadanya. Bahkan pada setiap kali pemilihan ketua Lai So inilah yang tampil ke depan berkeras memilih dia melanjutkan kedudukan ketua. Ada pun Tan Lokai, mendengar betapa Ki Yang Chun Eng dihina menjadi tidak senang. Ia menghadapi Lai So dan berkata, Lai So, mengapa kau begitu kurang ajar terhadap Ki Yang Pang Chu? Ingat, sebelum ada ketua baru, dia masih ketua kita. Kalau kau tidak setuju akan pilihan Pang Chu, kau boleh mengajukan calon. Ataukah kau sendiri hendak mencalonkan diri sendiri? Tentang orang luar tentu kau maksudkan Yap Si Chu. Dan dalam hal ini pun kau benar-benar keliru Yap Si Chu adalah seorang gagah yang selalu membantu Hekin Kai Pang dan sudah banyak ia menyumbang, sungguhpun ia bukan anggota perkumpulan kita. Katakan, apakah kau ingin menjadi Pang Chu dan sanggupkah kau memimpin perkumpulan kita diserang begini oleh Tan Lokai, Lai Tek menjadi gagah. Aku, aku, betapapun juga, kalau Tan Lokai menjadi Pang Chu, aku harus menguji dulu kepandainya. Akhirnya ia berkata untuk menutupi malunya. Bagus. Itulah seharusnya ucapan seorang laki-laki memuji orang kedua yang tadi melompat maju. Dia ini adalah orang pengemis tua berusia 50 tahun lebih yang bernama Tenggai berjuluk Kim Tung Mokai, pengemis tan tongkat mas. Tongkatnya berwarna kuning seperti emas, sungguhpun amat disangsikan apakah benar-benar daripada logam mahal itu. Setelah berkata demikian ia melompat mundur untuk menginanti giliran. Sudah menjadi kebiasaan dalam perkumpulan Hekin Kai Pang, tiap kali ada pemilihan pengurus baru, semua anggota berhak untuk menguji kepandain ketua yang dipilih, maka kata-kata Lai Sek tadi mengembirakan semua orang. Ada pun Tan Lokai sendiri yang tahu bahwa kali ini ia menghadapi banyak orang yang menentangnya, sudah siap menghadapi setiap lawan. Lai Sek kalau kau penasaran, majulah lo melayanimu bermain-main sebentar. Awaslah, Tan Lokai Lai Sek yang jujur itu tidak mau banyak bicara dan secepat angin ia menggerakkan tongkatnya menyerang ke arah dada Tan Lokai. Pengemis tua ini memiliki ilmu tongkat yang lihai sekali. Chun Eng tahu bahwa ilmu tongkat pengemis ini mengatasi semua ilmu tongkat yang dimiliki oleh para anggota Hekin Kai Pang, maka tidak khawatir dan karena itu pula tadi memilihnya sebagai calon ketua. Dengan cepat sekali Tan Lokai membuktikan kelihayanya. Biarpun Lai Sek bertenaga besar seperti kerbau dan tongkatnya mengeluarkan angin saking kerasnya serangan-serangan yang dilakukannya namun dengan enak dan mudah semua serangan digagalkan. Dalam beberapa belas jurus saja terdengar Lai Sek berteriak kesakitan dan jatuh terjengkang ketika kakinya kena dicongkel oleh tongkat Tan Lokai yang gerakannya cepat sekali. Tan Lokai dengan senyum ramah membantu Lai Sek bangun. Pengemis kalap ini meringis kesakitan, lalu menjura. Tan Lokai benar-benar lihai, siyaute yang muda bermata buta. Urusan ketua terserah saja kepada pemilihan orang banyak katanya sambil menyerah tongkatnya dan mengundurkan diri. Ha, ha, ha. Tidak ku sangka tiap yang eng demikian lemahnya. Dan nama Tan Lokai tidak kosong belaka. Biar aku yang mencoba kepandayanya, kata Kim Long Mokai sambil mekelompat maju dengan tongkat kuning di tangan. Tan Lokai mengerutkan kening. Pengemis di depannya ini baru beberapa bulan menjadi anggota, akan tetapi selalu bersikap mencurigakan. Bahkan sekarang, sabuk yang dipakainya bukanlah sabuk hitam melainkan sabuk putih. Sahabat Tenggai, mengapa kau memakai sabuk putih tegurnya? Kim Long Mokai tenggal tertawa geli. Tan Lokai, nama Hekin Kai pangku anggap tidak baik dan kurang tepat. Mengapa memakai nama hitam? Bukankah lebih patut kalau diganti saja dengan Pekin Kai pang, perkumpulan pengemis sabuk putih? Kalau aku yang menjadi ketuanya, tentu akan segera ku ganti nama perkumpulan kita. Kata-kata ini disambut oleh suara tawa menyatakan setuju dan ketika Tan Lokai dan Chun Eng menengok ke arah mereka yang tertawa, ternyata bahwa mereka itu adalah puluhan orang yang tadi mengangkat tangan dan di antara mereka banyak yang memakai sabuk putih. Tan Lokai marah sekali. Tenggak kau hendak mengujiku, atau merampas kedudukan ketua, ataukah hendak mengkhianat perkumpulan? Yang pertama dan kedua memang tepat, aku hendak mengujimu dan kalau kau kalah, akulah yang lebih patut menjadi ketua. Soal pengkhianatan, aku bukan hendak memperbaiki keadaan perkumpulan, mana bisa disebut mengkhianati bagus? Kau majulah seru Tan Lokai. Tenggak mengeluarkan suara ketawa mengejek dan tongkatnya ini seperti gerakan Garuda memukulkan sepasang sayap, yakni ia memegang tongkat di tengah-tengah dan mengirim pukulan dengan ujung tongkat kiri ke atas kepala, kemudian disusul dengan ayunan ujung tongkat kanan ke arah perut lawan. Akan tetapi ketika Tan Lokai menangkis, kakek ini terkejut sekali. Ujung tongkat itu memukulnya dengan tenaga luakang yang lemas dan mempunyai daya membetot, sebaliknya pukulan ujung tongkat kanan yang menyusul, dilakukan dengan penyaluran tenaga guakang yang amat kuat dan keras. Melihat keret pukulan ini, Tan Lokai yang sudah banyak pengalamannya terkejut dan terheran-heran. Inilah keru ilmu silat dari orang Imbiang Bupai, yang mendasarkan pada ilmu silat Imbiang Ciyang Hoat atau ilmu silat Imbiang. Eh, kau orang Imbiang Bupai tegurnya sambil membalas serangan lawan. Tenggak hanya tertawa mengejek, dan pada saat itu, 30 orang yang tadi mengangkat tangan, mendengar kata-kata Tan Lokai ini, serem tak bangkit berdiri tegak dan bersiap-siap, sikap mereka angker sekali. Keadaan menjadi riungbek dan orang-orang Hekin Kaipang juga cepat memisahkan diri dari mereka. Tenggai apa kehendakmu? tanya Tan Lokai, akan tetapi Tenggai terus saja mendesaknya dengan pukulan-pukulan maut. Tan Lokai yang mengalami kekagetan, tak dapat menjaga diri dengan baik, maka terdengar suara kerasia mencelat ke belakang sampai 3 tombak lebih ketika tongkat kuning lawannya berhasil menyodok dadanya. Baiknya Tan Lokai telah mengerahkan lewekang, sehingga biarpun terluka berat, tidak sampai membahayakan nyawanya. Tenggai, betulkah kau orang Im Yang Bupai dan apakah maksudmu memasuki perkumpulan kami? Cun Eng melompat maju dengan pedang di tangan menghadapi pengemis sabuk putih itu. Ha, 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 Kiyang Pangcu. Im Yang Bupai sudah tidak ada dan aku sekarang calon ketua dari Pek Kim Kaipang. Aku menuntut haku sebagai pemenang calon ketua. Akulah yang berhak menjadi nama baru dan aku akan mengganti nama perkumpulan menjadi Pek Kim Kaipang. Sebelum Kiyang Chun Eng menjawab, berkelebat bayangan orang dan sosok bayangan ini begitu tiba lalu menonjok ke arah tenggai yang cepat menangkis. Akan tetap itu terhuyung-huyung dan hal ini mengejutkan hatinya. Ketika ia memandang, yang menyodoknya adalah seorang pengemis setengah tua yang bajunya tambal-tambalan, kumis dan jenggotnya malang melintang tidak karuhan. Pengemis ini berdin dengan dua tangan digerak-gerakan, sambil lulutnya mengeluarkan bunyi ah-ah, uhuh tidak karuhan. Ternyata bahwa dia adalah seorang pengemis bisu. Ah kai, biar aku menghadapinya kata Chun Eng, kaget melihat datangnya pengemis ini yang dahulu di waktu masih kanak-kanak adalah pelayan dari ayahnya. Pengemis ini biasa disebut ah kai. Atau si bisu yang semenjak kecil sudah mempunyai kesukaan belajar ilmu silat. Setelah ayah Chun Eng meninggal, ah kai melarikan diri dan baru hari ini muncul kembali dalam saat yang tidak tersangka-sangka. Akan tetapi ah kai tidak mau mundur, bahkan ia lalu memberi isyarat dengan tangan, minta Chun Eng mundur, kemudian sekali ia mengulur tangan. Tongkat pusaka Hekin Kai Pang di tangan Chun Eng telah pindah ke dalam tangannya, Chun Eng heran bukan main. Tidak sembarangan orang akan dapat merampas tongkatnya demikian mudah seperti sihir saja. Biarkan saja, dia takkan kalah, kata Yap Kong Ki kepada Chun Eng yang sudah berdiri di dekatnya. Sianhut Tiap Kong Ki tokoh Pulau Kim Ketul yang semenjak tadi diam saja, mempunyai penglihatan yang awas sekali. Sekali pandang saja ia maklum bahwa pengemis bisu itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada kepandayan Chun Eng. Maka ia memberi nasihat kepada Chun Eng untuk membiarkan pengemis bisu itu menghadapi orang-orang Im Yang Bupai. Sementara itu, Ah Kai telah menyerang tenggai kalang kabut dan mulutnya tak pernah berhenti mengeluarkan Ah 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 Uh Uh Uh. Biarpun tongkat hitam di tangannya itu digerak-gerakan dengan kacau, akan tetapi kembali terdengar Yap Kong Ki memuji dan berkata kepada Chun Eng dengan nada suara terheran-heran. Eh, dari mana ia mendapatkan ilmu tongkat itu? Cham Kau Tung Huat, ilmu tongkat pemukul anjing, tidak sembarang orang dapat mainkan memang ilmu tongkat yang dimainkan oleh Ah Kai itu luar biasa sekali. Kelihatannya memang kacau balau dan tidak teratur sama sekali, akan tetapi yang amat mengherankan, kekacauan gerakan tongkat ini mengurung dan mematikan semua gerakan tongkat kuning di tangan tenggai. Yang paling merasa heran dan penasaran adalah tenggai sendiri, karena ia yang memiliki ilmu silatim yang kun mengapa sekarang tidak berdaya sama sekali? Setiap serangan menemukan tempat kosong, atau kadang-kadang tertangkis oleh tongkat hitam butut itu dan tergetarlah telapak. Tangannya, tanda bahwa si bisu itu memiliki tenaga luekang yang mengatasinya. Para Anggauta perkumpulan Heki Kaipang yang berada di situ menonton pertempuran itu dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Banyak di antara mereka kecuali beberapa orang Anggauta baru, kenal baik kepada Ah Kai yang di waktu kecilnya merupakan pelayan ketua Hekin Kaipang yang seringkali digoda oleh para Anggauta. Setelah ketua Hekin Kaipang meninggal dunia bocah itu lenyap dan sekarang tiba-tiba muncul dalam keadaan yang tak terduga-duga dan yang lebih aneh lagi memiliki kepandayan yang demikian luar biasa. Maka kini Maha Tenggai terdesak dan kebingungan, orang-orang mulai bersorak-sorak. Makin keras suara orang-orang itu bersorak dan bertepuk tangan ketika pada jurus kelima puluh, setelah Tenggai kebingungan dan pening kepalanya menghadapi serangan bertubi-tubi dan aneh dari lawannya, terdengar suara keras dan tubuh belakang dari Kim Tung Mokai Tenggai kena dihajar dengan sekali gerakan. Tenggai jatuh terguling-guling dan tongkat hitam di tangan Ah Kai terus bergerak memukulnya, lagak si Bisu benar-benar seperti seorang yang memberi hajaran kepada si ekor anjing. Lihai sekali, lihai sekali, yak kongki beberapa kali memuji. Agaknya ia telah beruntung mewarisi kepandayan dari Cham Kau Sien Kai yang telah lama hilang dari dunia Kang O, akan tetapi pada saat itu, terdengar suara gerangan keras dan mendadak tubuh Ah Kai terhuyung ke belakang, seakan-akan ia kena dorongan keras dari depan. Tubuh Tenggai juga terdorong sampai bergulingan seperti seekor tenggiling. Bahkan orang-orang yang duduknya terdekat dengan mereka, semuanya terguling karena terdorong oleh angin pukulan yang dahsyat sekali. A.Y.A.A.A.A. Yap Kongki berseru terkejut ia melihat datangnya seorang kakek yang menyeramkan berambut panjang dan bermata liar. Yang membuat Yap Kongki terkejut adalah daya pukulan dari jauh yang dilakukan oleh kakek ini. Bagaimanakah sebuah pukulan dari jarak jauh mempunyai tenaga yang demikian dahsyatnya? Ini membuktikan bahwa orang yang baru datang adalah seorang ahli silat tinggi yang lihai sekali. Ketika Ah Kai memandang, pengemis bisu itu mengeluarkan suara ribut-ribut nampaknya ia marah dan juga gentar menghadapi kakek itu. Ada pun tenggai ketika melihat kakek ini mukanya berubah pucat sekali dan matanya terbelalak seolah-olah ia melihat setan. Kakek itu melihat semua orang diam dan memandangnya dengan gentar, tertawa terkekeh, lagaknya memandang rendah. Ketika ia memutar tubuh dan matanya mencari-cari, akhirnya ia melihat Kiyang Chun Eng dan suara ketawanya berhenti. Heh, belum mampus. Kiyang Pangcu, kalau kau ingin menebus dosamu terhadapku, lekas berlutut dan berjanji hendak menjadi pembantuku dan menyerahkan tongkat ketua Hekin Kaipang kepadaku, suara kakek ini terdengar perlahan saja, namun di dalamnya mengandung pengaruh dan ancaman besar. Giyok Sen Chu Totiang, mengapa seorang tokoh besar seperti Totiang dapat mengeluarkan kata-kata seperti itu? Memang aku pernah berdosa terhadap Im Yang Bupai ketika menolong seorang bocah, akan tetapi bukankah dosa itu telah tertebus dengan tuasnya banyak sekali anak buahku? Pula, kedosaan itu tidak ada artinya kalau ditingat bahwa hal itu aku lakukan untuk menolong nyawa seorang anak yang tak berdosa, kakek ini memang Giyok Sen Chu. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, berkali-kali Giyok Sen Chu mengalami kegagalan. Tidak saja perkumpulan yang dipimpinnya, yakni Im Yang Bupai, telah dibasmi oleh si Tiantok Ong dan anak istrinya, akan tetapi juga pedang pusaka Pak Kek Sin Kiam yang sudah terjatuh di tangannya itu, dapat terampas oleh si Tiantok Ong. Hal ini amat menyakitkan hatinya. Selama beberapa tahun ini ia tidak mau muncul, bersembunyi sambil memperdalam kepandainya. Kemudian setelah ia muncul melihat bahwa LM Yang Bupai sudah hancur dan anak buahnya sudah kocar-kacir, timbul di dalam pikirannya untuk mendirikan perkumpulan baru. Tanpa perkumpulan dan anak buah yang banyak jumlahnya, kedudukannya takkan kuat. Kemudian teringatlah ia akan perkumpulah Hek Kin Kai Pang sebuah perkumpulan yang amat besar dan kuat dan ia segera mengambil keputusan untuk merampas kedudukan ketua di perkumpulan ini. Kini ia telah berhadapan dengan Chu Eng. Mendengar Chu Eng membebela diri ia tertawa mengejek. Ha, enak saja kau bicara. Dengar mengandalkan siasat licin, kau pernah menentang Im Yang Bupai yang berarti menentangku pula. Sekarang, aku datang membunuhmu, bahkan hendak memimpin perkumpulan jembel ini agar dapat kemajuan dan nama besar, dan bahkan kuangkat menjadi pembantu. Bukankah hal ini membuktikan bahwa aku sekarang telah berhati lemah dan mudah menaruh hati kasihan? Kau tak perlu berterima kasih, asal kau dapat memperlihatkan kasih sayang terhadap aku, cukuplah. Kata-kata ini ditutup dengan lirikan Matu yang penuh arti dan tentu amat menjemukan karena men Matu itu dilakukan kakek yang sudah begitu tua. Antara Hep Kong Ki dan Ki Yang Chun Eng memang terdapat pertalian hati dan keduanya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari urusan Keng Hoa untuk mengecap kenikmatan rumah tangga dalam usia mereka yang sudah agak terlambat itu. Maka mendengar kata-kata Giyok Sen Chu, hati Kong Ki mendongkol bukan Ming. Terang-terangan kekasihnya dihina orang dan hal ini tak mungkin dapat ia biarkan saja. Yap Kong Ki belum pernah bertemu muka dengan Giyok Sen Chu, akan tetapi tentu saja ia dulu sudah seringkali mendengar nama kakek pemimpin Im Yang Bupayang Lihe. Kalau saja tidak karena urusan Chun Eng, agaknya ia akan lebih suka pergi menjauhi Giyok Sen dan tidak mencari urusan dengan orang yang berbahaya itu. Sekarang melihat wanita yang dikasihnya dihina, Yap Kong tak dapat menahan sabar lagi ia melompat ke depan dan kebutan di tangan kanannya tergetar. Tau Tiang, telah lama sekali aku yang bodoh mendengar nama besar dari Giyok Sen Chu sebagai ketua Im Yang Bupayang berilmu tinggi. Sudah lajim di dunia Kang Ong seorang tokoh yang berilmu tinggi selalu memiliki pandang yang amat luas dan bijaksana. Akan tetapi hari ini aku mendengar ucapan yang kau tujukan kepada Tiang Pang Chu, benar-benar membuat aku terheran-heran dan hampir tak dapat mempercayai telingaku sendiri. Giyok Sen Chu memutar tumit kakinya dan menghadapi Yap Kong Ki. Ia melihat seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, bersikap gagah dan tenang, dengan alis dikerutkan tanda tak senang hati dan kebutan yang terpegang di tangan kanan bulu-bulunya tergetar, tanda bahwa luakang orang yang memegangnya sudah mencapai tingkat tinggi dan sudah dapat disalurkan melalui gagang kebutan itu sampai ke ujung bulu kebutan. Hektometer, Hektometer, kau sudah mengenai namaku, akan tetapi sebaliknya aku belum pernah melihat mukamu. Siapakah kau dan berdasarkan apakah kau hendak mencampuri urusanku tanya Giyok Sen Chu. Kalau menghadapi kebanyakan orang, Giyok Sen Chu lebih banyak mempergunakan tangannya daripada mulutnya. Akan tetapi melihat Yap Kong Ki sekelebatan saja taulah Giyok Sen Chu bahwa yang dihadapi bukanlah orang biasa, maka ia masih mempergunakan mulut untuk bertanya nama. Aku yang bodoh disebut orang Sian Hutin Yap Kong Ki, urusan Hekin Kaipang adalah urusanku juga, maka hinaan Toti yang terhadap Hekin Kaipang berarti penghinaan terhadapku pula, begitu pertanyaan ini hampir bersamaan datangnya dengan kibasan tangan kanan Giyok Sen Chu yang mempergunakan ujung lengan baju untuk menyerang Kong Ki. Majikan pulau Kim Keto ini tak berani berlaku lengah. Ia tahu bahwa setiap gerak serangan dari kakek ini tak boleh dipandang ringan. Benar saja dugaannya, karena biarpun kibasan ujung lengan baju ini dilakukan perlahan saja dan seakan-akan tidak memakai tenaga, akan tetapi tiba-tiba angin pukulannya menyambar, mengandung hawa panas dan bukan main kuatnya Yap Kong Ki memiliki ilmu silat turunan dan ia pun sudah memiliki tenaga iwakang yang tinggi. Menghadapi serangan lawan yang ia tahu dilakukan dengan tenaga sebagian saja, sifatnya hanya untuk mencoba dulu, ia pun tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Cepat ia mengebutkan hud timnya ke arah lawan dan dari hud tim ini pun menyambar hawa pukuyan yang sekaligus menangkis pukulan lawan dan langsung menyambar ke arah jalan darah di pundak Giyok Sen Chu. Hem, cacing tanah berani menjual legak di depanku mentak Giyok Sen Chu, marah karena pukulannya tadi dapat ditangkis lawan yang bahkan mengirim serangan balasan. Ia sama sekali tidak mengelak dari totokan ujung hud tim, sebaliknya tangan kirinya maju memukul dada lawan. Ujung hud tim tepat sekali mengenai jalan darah di pundak Giyok Sen Chu, akan tetap pihak kongki berseru kaget karena ujung kebutannya terpental balik seperti menotok baja hitam saja. Sebaliknya, pukulan tangan kaget itu telah menyerang dadanya dan biarpun masih hawa pukulannya saja sudah terasa di dalam dadanya lihai sekali kongki berseru dan cepat kebutan dewa ini memutar senjatanya sehingga kebutan itu berubah menjadi segulungan sinar yang amat berbahaya. Biarpun ujungnya terdiri dari bulu-bulu yang lemas, namun kalau dipergunakan dalam serangan, dapat diperlemas atau diperkeras menurut saluran tenaga dalam. Totokan-totokan yang dilakukan oleh ujung kebutan ini pun bahaya sekali karena selalu mengarah jalan darah yang mematikan.